5 tersangka perdagangan bahan bakar minyak ilegal dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Saat ini, 5 tersangka tersebut telah menjadi tahanan jaksa. Sebanyak 5 tersangka, kasus perdagangan 50 ton bahan bakar minyak ilegal yang diungkap oleh DITRASKRIMSUS Polda Jambi akhirnya masuk tahap pelimpahan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Paul Christian Tori menjelaskan, berkas perkara 5 tersangka sudah P21 pada selasa 26 April 2022 lalu, dan sudah dilakukan tahap pelimpahan kekejaksaan tinggi Jambi. Dijelaskan teori, pelimpahan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Direktur Utama PT Bunga Mandir Sejahtera atau BMS dan 4 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan perdagangan 50 bahan bakar minyak atau BBM jenis solar ilegal di Pelabuhan Telang Dugu, Moro Jambi beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, petugas juga mengamankan 1 takbut, 3 truk tangki berkapasitas 10.000 liter minyak, dan 1 truk berkapasitas 5.000 liter minyak. Total BBM yang diamankan berjumpa 50 ton, ini termasuk dengan yang diamankan dari takbut. Sebelumnya dijelaskan Kristo, hasil pemeriksaan saat ini ada sekira 50 ton BBM jenis solar diduga ilegal ditemukan di lokasi. 20 ton sudah berhasil disalurkan ke kapal takbut, dan sebagian masih berada di dalam mobil tangki. Dimas Anjaya, Jek TV, laporkan.